Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 17 Tamat. Perempuan itu tertawa kecut dan berkata, Aku bukan ibu angkatmu, kau salah orang, tapi bila kau marah juga tidak salah. Aku adalah perempuan jahat, menunjukku siluman juga boleh. Kiai Sugiyok mendengar suara perempuan itu berbeda sekali dengan Ubun Hujin, dia terkejut dan bertanya, Siapa kau? Kau belum pernah bertemu denganku tapi aku adalah orang yang paling kau benci. Di rumahmu aku adalah orang perempuan yang paling jahat sedunia, karena diriku keluargamu berantakan, menunjukku sebagai siluman rase pun boleh, karena di dunia persilatan banyak yang memanggilku Ginho, kau belum pernah mendengar namaku, tapi kau pasti pernah mendengar julukanku. Kiai Sugiyok berteriak. Ternyata kau adalah Ginho, Bokoan Koan, kau adalah kekasih gelap ayahku. Bokoan Koan tertawa masam dan berkata, Kau benar, tapi hanya benar separuhnya, katanya lagi. Aku sepenuh hati mencintai ayahmu, tapi aku tidak tahu apakah ayahmu mencintaiku. Kiai Sugiyok tiba-tiba merasa tenaganya sudah pulih, dia menggerakkan kaki tangannya, ternyata sudah bertenaga dan bisa digerakkan. Kata Bokoan Koan. Kau tenang saja, walaupun aku adalah perempuan jahat apalagi dimatu kalian tapi kali ini aku datang untuk menolongmu, obat yang ku berikan bukan racun tapi obat penawar. Kata Kiai Sugiyok. Mengapa kau menolongku? Karena aku juga ingin meminta bantuan kepadamu, apakah kau mau mendengar cerita tentang aku dan ayahmu? Baiklah, coba kau ceritakan. Anak muda biasanya senang mendengarkan kisah cinta, apalagi cerita cinta yang berliku-liku. Dalam perjalanan cinta ada wangi bunga juga ada badai. Orang yang mengarungi cinta biasanya selalu senang dengan wangi bunga, tapi orang yang mendengarkan kisah cinta itu merasa bila bisa menempuh badai cinta, maka cerita itu akan lebih seru lagi. Orang yang berada dalam cerita berharap kisah cintanya berakhir dengan bahagia. Orang yang mendengarkan kisah cinta lebih senang kisahnya berakhir dengan menyedihkan. Tapi ini adalah cerita yang belum berakhir. Siapapun tidak tahu bagaimana al dirinya. Walaupun belum berakhir tapi kisahnya begitu menyedihkan. Orang yang berada dalam cerita itu hampir mati tapi dia bisa hidup kembali, seumur hidupnya berakhir dengan tubuh yang rusak begitu pula dengan nama baiknya. Tidak mempunyai rumah, berpisah dengan keluarga. Bokoan-koan seperti menumpahkan perasaannya kepada temannya sendiri, bila sedih dia meneteskan air mata. Cerita cinta yang begitu menyedihkan, biasanya gadis-gadis paling senang mendengar kisah seperti ini, sayangnya cerita ini menyangkut hidup Kyai Sugiyok, dia tidak bisa berpihak sebagai pendengar, dia ingin mendengar cerita ini tapi takut mendengarnya cerita ini begitu menggugah perasaannya. Akhir cerita ini akan berakhir dengan sedih atau bahagia hanya Kyai Sugiyok yang bisa menentukan. Cerita yang belum berakhir ini, dia sudah mengetahui sebagian dari Ong To'anyo dan Pamanting. Tapi walaupun dia tahu atau bahkan tidak tahu, hal ini telah membuat hatinya bergetar. Sebenarnya, aku adalah perempuan penghibur, kebetulan aku sedang singgah di kampung halamanmu dan bertemu dengan ayahmu. Kami menjadi sepasang kekasih yang berdosa aku mengira hal ini akan seperti air sungai yang mengalir, jodoh berakhir cinta pun bubar, siapa yang tahu. Hingga di sini Koan-Koan membacakan sebuah puisi. Kehidupan dimanapun sama. Seperti burung menginjak tanah salju. Di tanah itu meninggalkan jejak. Telapak kaki burung. Burung-burung hanyalah makhluk hidup. Bu Koan-Koan menarik nafas dan berkata, Puisi ini adalah puisi yang sangat disukai oleh ayahmu, aku tidak mengerti artinya mula-mula aku tidak mengerti mengapa ayahmu menyukai puisi ini, sekarang aku sudah mengerti. Ayahmu menganggap kami adalah jodoh yang berdosa aku dan dia adalah burung yang menginjak salju, meninggalkan jejak di atas tanah itu, banyak hal yang terjadi di luar kehendaknya, walaupun dia ingin terbang seperti burung, tapi dia sudah tidak bisa lagi, aku dan dia tidak bisa seperti pelaku utama yang berada dalam cerita. Tidak peduli dengan perasaan. Kata Bu Koan-Koan lagi. Aku tahu aku tidak serasi dengan ayahmu, aku pun tidak ingin merusak kebahagiaan kehidupan rumah tangganya, begitu dia menikah sudah beberapa kali aku ingin meninggalkan dia, tapi aku tidak dapat melakukannya, apakah kau tahu sebabnya? Kiai Sugiyok tidak menjawab, dalam hatinya dia berkata. Tidak perlu kau katakan alasannya, itu semua karena kau mencinta dia. Bu Koan-Koan bertanya tapi dia sendiri yang menjawab. Betul, aku mencintainya, aku tidak bisa meninggalkan dia. Apakah kau sudah mengerti? Kiai Sugiyok seperti tidak mengerti, dia hanya mendengar. Bu Koan-Koan menarik nafas dan berkata. Karena aku merasa dia patut dikasihani setelah bicara, dia tertawa seperti orang bodoh. Dia berkata, ibumu berasal dari keluarga baik-baik dan gadis terhormat. Ilmu silap dan kecantikannya lebih baik daripada aku. Seorang laki-laki bila mempunyai istri seperti itu akan sangat bahagia, apakah menurutmu itu benar? Tapi mengapa rasa kasihan bisa berhubungan dengan pengantin laki-laki yang sedang berbahagia? Aku bicara seperti itu, apakah kau tidak merasa aneh? Kiai Sugiyok tidak merasa aneh, karena dia tahu bahwa pernikahan ayahnya tidak bahagia, walaupun dia tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab, tapi dia pun merasa bahwa ayahnya patut untuk dikasihani. Kata Bok Koan Koan lagi, ayahmu sering melarikan diri ke tempatku untuk minum arak, tiap kali minum dia minum sampai mabuk, aku sudah sering menasihatinya supaya pulang dan menemani istri yang baru dia nikai. Dia langsung marah-marah, bila mabuk dia akan menangis sejadi-jadinya, Atan tertawa terbahak-bahak, kadangkala dia akan memukulku untuk melampiaskan kemarahan hatinya. Aku tidak menyalahkan dirinya, aku tahu bila dia sedang bersedih dia tidak dapat menahan diri, tadinya aku tidak tahu mengapa dia melakukan seperti itu, akhirnya aku tahu, tapi aku tidak dapat mengatakannya kepadamu. Kiai Sugiyok ingat pada kejadian di keluarga Chow. Pada malam itu pertama kalinya dia bertemu dengan ayahnya, dia pun bertemu dengan ibunya untuk pertama kali. Sejak kecil ibunya sudah meninggalkan dia. Kejadian yang dilihat pada malam itu hampir membuatnya gila. Tidak perlu dikatakan oleh Bokoankoan. Dia sudah tahu mengapa ayahnya begitu sedih. Bokoankoan melanjutkan. Akhirnya pada malam kejadian itu ayahnya sudah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan rumah dan pergi. Dia tidak kawin lari denganku, aku baru tahu kesalahannya pada saat-saat terakhir ini. Apakah kau percaya? Kiai Sugiyok tidak berbicara dia hanya mengangguk. Bokoankoan menarik nafas dan berkata, Walaupun dia putus hubungan dengan keluarga bukan karena diriku, tapi tubuhnya rusak dan nama baiknya pun hancur, itu semua karena diriku. Dia bisa meninggalkanku tapi aku tidak bisa meninggalkan dia. Kata Bokoankoan. Aku terus menguntit dia, sewaktu dia bertarung dengan lima butong tiang lo, dia terluka parah dan dari tepi jurang dia terjun ke sungai. Semua orang mengira dirinya pasti mati, tapi dia tidak mati. Apakah kau tahu mengapa dia bisa keluar dari pintu kematian? Karena kau yang menolongnya, kata Bokoankoan. Aku mengambil mayat itu, ku sebut mayat itu bukan hal yang berlebihan karena pada saat itu nafasnya sudah berhenti, tapi tubuhnya masih hangat. Aku berusaha dengan keras, akhirnya dia kembali hidup, kemudian, kemudian. Bokoankoan sudah meneteskan air mata. Kemudian 10 tahun hidup di hutan rimba dan gunung. Mula-mula masih seperi orang setengah hidup setengah mati. Makan, buang air besar dan kecil harus aku yang membantunya. Lukanya terkena infeksi, penuh dengan nanah dan berbau. Bila mengganti obat, aku harus sampai menutup hidung. Dia hidup seperti itu selama 3 tahun, pada tahun kelima dia baru bisa bangun, mulai belajar berjalan seperti orang biasa. Pada tahun ke enam baru bisa berlatih silat lagi. Sekarang ilmu silatnya sudah kembali seperti semula, ilmu silatnya yang sekarang lebih hebat lagi dari dulu, ada yang mengatakan dia sudah melampaui kemampuan ayahnya, menjadi seorang pesilat nomor satu. Coba kau tebak, dia mengatakan apa kepadaku? Dia sangat berterima kasih padaku, dia ingin membalas budi padaku, kira dia membalas budi adalah dengan meninggalkanku, dia bahkan mengatakan bahwa jodoh kami sudah habis dan dia ingin berpisah. Jodoh sudah habis, kata-kata ini seharusnya dia katakan 20 tahun yang lalu, mengapa baru sekarang dia mengatakannya aku tidak mau menuruti kehendaknya. Cerita ini sudah habis, tapi kisahnya belum berakhir. Aku tidak benci kepadamu, tapi aku kasihan kepadamu, aku tidak mau kau kasihani, kata Kiai Sugiyok. Aku tahu, aku kasihan kepadamu sama seperti pada saat KMI dulu kasihan kepada ayahku, aku pikir pada waktu itu ayahku pun tidak itiau kau kasihani. Bokoanku antar diam sebentar kemudian berkata, sepertinya kau lebih memahami keadaanku dibanding ayahmu. Terima kasih kau menganggapku sama seperti ayahmu, aku tahu dalam hati ayahmu, posisiku tidak sepadan dengannya. Kemudian dia berkata dengan suara kecil, aku tidak mau dikasihani oleh orang lain tapi aku berterima kasih. Aku tidak seperti dugaanmu, menganggapmu sebagai perempuan jahat, kata Kiai Sugiyok. Kata Bokoanku. Apakah setelah mendengar ceritaku kau baru berubah pikiran? Tidak, sebelum kau bercerita pun aku sudah dengar cerita ini. Dan teman yang bisa ku percaya, hanya saja ceritanya tidak sedertil. Ini, Koanku tidak menanyakan siapa teman Kiai Sugiyok, dia hanya menggenggam merat tangan Sugiyok dan berkata, Terima kasih kau tidak menganggapku perempuan jahat. Aku yang harus berterima kasih karena kau sudah menolongku, Bokoanku tertawa kecil. Kau jangan menganggapku terlalu baik, aku menolongmu dengan suatu tujuan, apakah kau sudah lupa? Begitu masuk tadi sudah ku katakan ada hal yang aku ingin minta bantuanmu. Ini adalah persyaratan yang adil, aku setuju. Kau jangan terlalu cepat mengiakan apa yang kuinginkan. Bila aku mengatakannya kau akan terkejut mungkin malah tidak akan menyangkannya. Walaupun di luar dugaanku, apakah itu masih dalam batas yang wajar? Bokoanku terpaku dan menjawab, apakah kau sudah tahu apa permintaanku? Benar, aku sudah tahu karena aku sudah memikirkan hal ini, karena itu pula aku menganggap hal itu masih wajar. Kata Bokoanku. Ternyata kau sudah bertemu dengan Coh Tiansu? Tadi aku mengatakan teman dan memang dia orangnya. Karena itu aku menyetujui permintaanmu. Kielek yang tidak tahu apa yang dikatakan Bokoanku kepada putrinya, dia juga tidak akan tahu bahwa putrinya telah menyetujui permintaan Kanku-an. Dia gelisah menunggu putrinya keluar. Akhirnya Bokoanku-an dan putrinya sudah keluar, mereka sedang bergan dengan tangan. Kielek yang merasa sangat aneh. Begitu juga dengan putrinya, karena ada satu hal yang tidak disangka oleh Sugiyok, dia melihat ayahnya juga melihat Kang Hyat-kun. Ini benar-benar di luar dugaannya. Cici Hyat-kun, mengapa kau bisa berada di sini? Aku seperti dirimu sudah tertipu oleh siluman itu, dengan dingin Ubun Hujin berkata. Sekarang kau tidak mau memanggilku ibu angkat lagi, Kielek Sugiyok menjawab. Aku memandang muka adikmu, bila tidak aku akan memanggilmu siluman perempuan. Ubun Hujin tertawa. Adik, kau mempunyai banyak kera, membuat putri musuh cintamu menjadi begitu menurut kepadamu. Baiklah kita saling bertukar persyaratan. Cepat keluarkan obat penawar rulat sutra emas. Kata Bok Koan-Koan. Begitu dia sudah pergi, aku akan segera memberikannya kepadamu. Apakah kau tidak percaya kepadaku? Kata Ubun Hujin. Bukan aku tidak mempercayai mu, kau yang tidak percaya kepadaku. Koan-Koan tidak menjawab, berarti itu memang benar. Kata Ubun Hujin. Kita adalah kakak beradik, baiklah aku akan membiarkan nona Kie pergi dulu. Kata Bok Koan-Koan. Sugiyok, kau mau ikut dengan siapa? Terserah padamu anakku, ikutlah ayah pulang, kata Kie Lek Beng. Kie Sugiyok mengangguk. Tunggu sebentar kata Ubun Hujin. Kau mau apa? Tanya Kie Lek Beng. Kau sudah mendapatkan putrimu. Mengapa kau tidak melepaskan puteraku? Dengan dingin Kie Lek Beng menjawab, putriku ditukar oleh Koan-Koan dengan Bok Xiaoya, ini adalah perdagangan antara kau dengan Koan-Koan, tidak ada hubungannya denganku. Kata Ubun Hujin sambil melihat Koan-Koan dan berkata, adik, bicaralah jangan kau diam saja kata Bok Koan-Koan. Cici, kau sangat tahu sifatku, sifatku sangat keras. Kau tahu bagaimana perlakuannya padaku, aku tidak mau meminta-minta kepadanya. Kata Ubun Hujin. Kie Lek Beng, aku mengaku kalah, apa syaratmu supaya puteraku dapat kau lepaskan? Kata Kie Lek Beng. Kau ingin mendapatkan kembali putramu, kau harus mengadakan perdagangan denganku, syaratnya yaitu nona Kang ini. Kata Ubun Hujin. Baiklah, aku akan membiarkan dia pergi mana obat penawarnya? Jawab Ubun Hujin dengan dingin. Aku mengijankan dia pergi, tapi tidak akan memberi obat penawar kepadamu. Aku harus memberitahukan ini kepadamu, kau sudah terkena racun yang kuberikan. Paling-paling kau bisa hidup satu tahun lagi. Aku tidak bisa memberikan obat penawarnya kepadamu, kecuali ditukar dengan Wietian Hoan. Kata Kie Lek Beng. Aku tidak membutuhkan obat penawarmu. Tapi nona Kang tidak bersalah. Kata Ubun Hujin. Aku tidak peduli, pokoknya tidak dapat ditawar lagi. Kelihatannya akan terjadi perang lagi. Tiba-tiba Bokoan-Koan berkata, Cici, tolong berikan kepadaku seguci arak. Untuk apa? Jawab Bokoan-Koan. Arak untuk merayakan berkumpulnya kita di sini juga bisa menghilangkan kesedihan. Sewaktu aku senang, aku ingin minum-minum, sewaktu aku tidak enak hati juga seperti itu. Cici, aku tidak meminta banyak-banyak, apakah kau tidak akan memberikannya padaku? Kata Ubun Hujin. Jangan kau berkata seperti itu, aku hanya takut bila kau minum kau akan semakin sedih. Kata Bokoan-Koan. Kita bersaudara jarang bertemu, aku sangat kegembira hari ini. Jujur saja, kali ini aku datang untuk mengunjungimu sekalian membereskan masalah ini. Arak sudah diambil, Bokoan-Koan mencium bau arak itu dan berkata, Arak yang bagus, segera dia mengisi penuh cawannya. Dengan dingin Ubun Hujin berkata, Adik, ilmu menggunakan racunmu lebih tinggi dariku, mana berani aku bertindak macam-macam. Bila kau sangsi, aku akan minum dulu. Kokoan-Koan menjawab, Arak ini bukan untukmu, bila kau mau minum nanti saja minumnya agar lebih puas, dia membalikan kepala dan memberikan kepada Sugiyok. Berikan arak ini kepada Nona Kang, kata Bokoan-Koan. Kiai Sugiyok merasa aneh. Mengapa harus diberikan kepada Nona Kang, kata Bokoan-Koan. Bukankah Nona Kang adalah teman baikmu benar, dia adalah teman baikku. Kalau begitu, berikanlah arak ini kepadanya, semoga perjalanannya selalu lancar. Kiai Sugiyok sudah mengerti, segera dia memberikan arak ini kepada Hiatkun. Aku berharap supaya perjalananmu benar-benar lancar. Minumlah arak ini. Hati Kang Hiatkun tergerak, dalam hati dia berpikir, bila Sugiyok curiga pada Ginho yang sudah memberikan racun ke dalamnya, dia tidak akan mengatakan benar-benar. Ginho tidak melukai Sugiyok, dia juga tidak akan melukaiku. Apalagi aku sudah terkena racun Kimho. Bila segelas arak ini ada racunnya, aku juga sudah tidak peduli. Begitu minum, dia mulai merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat, tiba-tiba dia merasa ada tenaga, wajahnya yang pucat mulai menjadi merah. Ubun hujan tertawa dingin. Adik, kau sangat pintar, bisa lolos dari pengamatanku, memasukkan obat penawar ke dalam arak itu. Obat penawarmu begitu cepat hasyatnya. Kelihatannya ilmu racunmu lebih tinggi dariku. Dan ilmu penawar racun pun lebih tinggi dariku. Benar-benar mengagumkan, apakah bilakah sudah melakukan hal itu, merasa tidak enak kepadaku? Jawab bok koan koan. Terima kasih untuk pujianmu, sebentar lagi aku pun akan memberikan obat penawar yang terbaik kepada bok Xiaoya. Kang Hiat kun mulai pulih, dia berkata, Selamat, ayah dan anak sudah berkumpul kembali, aku pergi dulu. Kiai Sugiyok terpaku dan berkata, kau tidak akan pergi bersama kami? Jawab Kiai Lek Beng. Nona Kang ada keperluan, jangan kau paksa dia dia berharap putrinya bisa menikah dengan Wietian Hoan, karena itu dia sangat berharap Kang Hiat kun segera pergi supaya tidak ada orang ketiga yang hadir di antara mereka. Tapi Kiai Sugiyok salah paham, dia mengira Kang Hiat kun memang ada keperluan, untuk bertemu dengan Wietian Hoan, Kiai Sugiyok merasa sedih. Cici Kang. Ada apa kata Kang Hiat kun menoleh? Aku tidak ingin bertemu dengan Wieto aku, beritahu kepadanya di hadapan kakek aku akan memberitahu supaya dia tidak perlu harus cepat-cepat pulang. Kau harus mencari dia karena dia sangat membutuhkan bantuanmu. Kiai Sugiyok terkejut dan bertanya, apa yang sudah terjadi kau tenang saja, sementara ini dia tidak berada dalam bahaya. Mengenai dirinya ada orang yang bisa memberitahumu, Kiai Sugiyok merasa aneh, dia bertanya, siapa? Dia adalah gadis aneh, kau tidak mengenalnya, tapi dia bisa membantumu melakukan banyak hal, dia dan Hoan Toako sudah seperti teman, kau pun bisa mempercayainya. Kiai Sugiyok mendengar kata-kata seperti, dia merasa aneh lagi, dia berkata, aku belum pernah mendengar Wieto aku mempunyai teman yang aneh, apakah kau sudah tahu identitasnya? Aku tidak tahu tapi aku mempercayainya. Dengan care apa aku mencarinya? Dia seperti mengetahui semua hal, kau tidak perlu mencarinya, dia sendiri yang akan mencarimu, bila kau sudah bertemu dengannya, kau akan tahu bagaimana membantu Hoan Toako. Tanya Kiai Sugiyok, apakah kau tahu di mana Wieto aku sekarang? Bila aku mengetahuinya, aku pun tidak mempunyai waktu untuk mencarinya. Kau tidak perlu bertanya, kelak kau akan mengetahuinya. Aku pergi dulu. Setelah Kang Hiat Kun pergi, Kiai Le'i Yang berkata, anakku, kita harus pulang. Tiba-tiba Kiai Sugiyok bertanya, ayah, apakah menjadi orang itu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Benar, mengapa kau bertanya seperti itu? Kalau begitu kau tidak boleh berkata pergi, ya harus pergi. C. Arak Perpisahan Kiai Le'i Yang tertawa masam dan berkata, untuk apa kita tinggal di sini? Kiai Sugiyok tidak menjawab, dia mengisi dua gelas arak. Dia mengangkat gelas itu dan berkata, Bibi, mari kita bersulang, terima kasih kau sudah menolongku, kata Bokoan-Koan. Maaf, aku tidak bisa menjadi keluarga Kiai, kita tidak perlu sungkan. Aku tidak berani mengatakannya, tapi aku sangat berterima. Kasih kepadamu karena kau tidak menganggapku siluman atau orang yang rendah. Jujur bicara, kau memanggilku Bibi itu pun sudah sangat baik untukku. Aku hanya benci mengapa aku tidak mempunyai putri sepatimu. Baiklah, mari kita bersulang, setelah berkata seperti itu dia menghabiskan arak. Kiai Sugiyok mengambil dua gelas arak dan berkata, Ayah, Bibi juga pernah menolongmu, kita tidak perlu membicarakan hal yang sudah lewat, ini semua demi putrimu, kau harus bersulang untuk Bibi. Hati Kiai Le'i Yang bergejolak, dia menahan air mata. Dia mengambil gelas dari tangan putrinya dan berkata, Koan-koan, aku berhutang kepadamu terlalu banyak. Bokoan-koan tertawa seperti orang gila dan berkata, Aku merusak tubuhmu, namamu pun hancur, sekarang aku mengembalikan putrimu, kelak kita tidak akan saling berhutang lagi. Baiklah, arak ini adalah arak perpisahan. Sambil tertawa Bokoan-koan sudah minum hingga habis araknya dan dia melempar gelas itu, gelas itu jatuh hingga berkeping-keping. Kiai Le'i Yang berteriak. Koan-koan, mengapa harus begitu? Tapi Bokoan-koan sudah masuk ke dalam rumah. Kiai Le'i Yang dan putrinya berjalan di sisi danau Seng Suhae. Permukaan danau sangat tenang, tapi pikiran ayah dan anak ini tidak tenang. Anakku, sekarang kau sudah tahu semuanya, sewaktu ayah masih muda aku sudah melakukan banyak kesalahan. Bersalah kepada ibumu dan juga kepada dirimu. Apakah kau masih membenci ayahmu ini? Tanya Kiai Le'i Yang. Ayah, hal yang sudah terjadi jangan dibicarakan lagi. Kiai Le'i Yang menarik nafas dan berkata, Betul, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Aku kehilangan istri tapi aku mendapatkan putriku. Aku harus puas dengan keadaan seperti ini. Di mana ibu berada tanya Kiai Sugiyok dia sudah pulang, jawab Kiai Le'i Yang. Pulang? Pulang kemana? Dia sudah bersuami lagi, juga mempunyai seorang putri, dia pasti akan pulang ke rumahnya. Dia menarik nafas lagi. Bokoan-koan mengatakan dia tidak sepadan denganku, maka aku pun tidak sepadan dengan ibumu. Ayah, aku ingin bertanya kepadamu, katakanlah. Apakah ayah mencinta ibu? Itu sudah pasti, bila tidak mengapa aku ingin merebut kembali ibumu. Tiba-tiba Kiai Sugiyok berkata, Ayah, kau salah aku bersalah? Terhadap ibu, ayah mempunyai rasa iri dan ingin membalas dendam. Itu bukan benar-benar cinta? Tanya Kiai Le'i Yang. Kau menganggap hal ini hanya karena ingin membalas dendam dia mengaku bahwa dia memang iri. Benar, ayah tidak mencintai ibu, maka kau mempunyai keinginan untuk merebut ibu kembali. Mengapa aku harus membalas dendam kepadanya? Ayah, aku baru bertemu denganmu, tapi aku tahu bahwa kau adalah orang yang suka memaksakan kehendak. Kiai Le'i Yang mengakui hal itu. Kau merasa ibu memandang rendah kepadamu, walau dulu kau yang bersalah tapi kau pun tidak mau melepaskan ibu. Kiai Le'i Yang terdiam, akhirnya dia menarik nafas dan berkata, kau benar, aku yang salah, bila aku mencintai ibumu aku NKM. Membuatnya bahagia. Kata Kiai Sugiyok lagi. Putrimu ingin mengatakan satu kalimat lagi. Ayah kau bukan tidak sepadan dengan ibu hanya saja kalian bukan pasangan yang cocok. Kata Kiai Le'i Yang mengatakan, aku tahu aku membiarkan dia pulang sebenarnya karena ada satu alasan lagi yaitu semuanya ini demi dirimu. Bila kita satu keluarga bisa berkumpul, itu adalah hal yang terbaik. Dulu aku pun mempunyai pemikiran seperti itu, tapi sekarang aku sudah mengerti bila aku ingin keluarga ku bisa berkumpul. Aku harus mencerai beraikan keluarga orang lain tapi ibu pun belum tentu akan merasa bahagia. Keluarga kita pun belum tentu akan bisa bahagia. Kata Kiai Le'i Yang mengatakan, kata Kiai Le'i Yang mengatakan, aku selalu menganggapmu sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sekarang aku baru tahu bahwa kau sudah dewasa. Dulu pada saat seusiamu aku tidak begitu mengerti. Kata Kiai Sugiyok. Pada malam itu setelah aku bertemu dengan kalian, aku merasa dalam satu malam seperti sudah tumbuh dewasa. Memikirkan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kiai Le'i Yang tertawa masam dan bertanya, kau memikirkan apa? Aku memikirkan ibu juga memikirkan bibibok, dulu aku hanya kasihan kepada ibu, sekarang aku baru tahu yang lebih patut dikasihani adalah bibibok. Ayah, kau melakukan kesalahan terhadap ibu, tapi kau lebih bersalah terhadap bibibok. Kiai Le'i Yang mengerutkan dahi dan berkata, hal mengenai diriku aku yang lebih tahu, tidak perlu kau yang mengatakannya kepada aku. Tapi Kiai Sugiyok terus melanjutkan, ayah, kau dan bibibok sepertinya lebih cocok. Kiai Le'i Yang sangat marah dan berkata, urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Ini adalah pertama kalinya Kiai Sugiyok dimarahi oleh ayahnya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya dan dia sudah dimarahi. Dia menangis dan berkata, ayah, bukankah tadi kau mengatakan bahwa aku bukan anak kecil lagi? Kiai Le'i Yang menarik nafas dan berkata, anakku, maafkan ayahmu, aku tidak marah kepadamu, aku hanya kesal. Jangan bicarakan soal bibibok lagi. Kemudian dengan tertawa dia berkata, anakku, ceritakanlah mengenai dirimu, apakah kau menyukai suhengmu? Wajah Kiai Sugiyok memerah dan menjawab, aku tumbuh besar bersama dengan Wieto aku. Kami hanya seperti adik dan kakak. Maksudmu, kau menyukai dia, tapi dia hanya menganggapmu seperti adik kecilnya? Asal kau menyukainya aku akan menjodohkan kalian, kata Kiai Le'i Yang menarik nafas. Ayah, jangan kau ikut campur urusanku, kata Kiai Le'i Yang menarik nafas. Aku hanya mempunyai seorang putri, hal yang menyangkut dirimu mana bisa aku tidak peduli? Aku akan antar kau pulang dulu Kiai Sugiyok terpaku dan berkata, ayah, mengapa ayah menyuruhku pulang? Masih banyak hal yang harus kulakukan. Di ibu kota saat ini dalam keadaan sedang kacau, berbagai jenis orang ada di sana. Hal itu berbahaya untukmu. Kau adalah seorang gadis, tinggal sendirian di sini tidak baik untukmu. Aku tahu kau sangat ingin mencari Wietian Hoan, aku akan mencarinya, lebih mudah aku yang mencari dibandingkan kau yang mencarinya, dia takut putrinya terlalu khawatir, dia tidak berani menceritakan bahwa Wietian Hoan berada dalam keadaan bahaya. Dia akan menolong Wietian Hoan secara diam-diam. Kata Kiai Sugiyok. Ayah, bila aku ingin mencarinya lebih baik aku yang mencari sendiri Suhengku. Kata Cici Hyat Kun akan ada orang yang membantuku, jadi ayah tidak perlu khawatir tapi aku janji tidak akan meninggalkanmu untuk sementara waktu. Kata Kiai Lek Beng. Kau salah, aku bukan mau menegalkanmu. Kata-kata ini belum habis di ucapkan dia merasakan kepalanya pusing, tubuhnya tidak bertenaga, kaki dan tangannya merasa lemas. Ilmu silatnya tiba-tiba lenyap. Kiai Lek Beng terkejut dan memanggil-manggil, Anakku! Anakku! Ayah kau kenapa? Aku pun tidak tahu, tenagaku tiba-tiba lenyap, tolong papah aku begitu putrinya mendekat. Tiba-tiba dia mengeluarkan tiga jarinya DMI memegang denyut jalan darah putrinya. Kiai Sugiyok terkejut dan berkata, Ayah kau kenapa? Anakku, jujurlah kepadaku, mengapa tenagaku tiba-tiba lenyap kau pasti tahu alasannya. Kiai Sugiyok menarik tangan dan berkata, Ayah, kau terlalu menekan tanganku, tanganku sakit. Ternyata dengan cepat tenaga Kiai Lek Beng sudah lenyap, tadi dia masih bisa menggunakan sedikit tenaga, tapi sekarang dia seperti ayam yang sudah diikat. Kata Kiai Sugiyok, Ayah, jangan salahkan diriku, ini adalah syarat yang harus kutukar dengan bibibok, tapi inipun demi dirimu. Kiai Lek Beng berkata, Demi kebaikanku, aku sudah menjadi orang cacat, seumur hidup kau harus mengurusku. Kata Kiai Sugiyok, Ayah, aku tidak perlu mengurusmu, bibibok yang akan mengurusmu, dia akan lebih baik mengurusmu dibanding diriku. Memang aku harus mendapatkan balasan ini, hanya saja aku tidak menyangka. Kata-katanya belum habis sudah terdengar suara nyaring yang berkata, Terima kasih nona Kiai, kau sudah membantuku. Ayah, kau tidak perlu khawatir bibibok sudah datang untuk mengurusmu, sambil berbicara Kiai Sugiyok berlari menghampiri bokkoan-koan. Kata bokkoan-koan. Gadis itu bernama Sangguan Hui Hong, ini alamatnya bila kau tidak bertemu dengannya di tempat ini kau bisa mencari tahu di Piau Heng untuk menanyakan Wietian Hoan. Kiai Sugiyok menerima surat itu dan berkata, Bibibok, aku menyerahkan ayah kepadamu. Bokoan-koan memapah Kiai Lek Beng, Kiai Sugiyok sudah lari menjauh. Dengan tertawa dingin Kiai Lek Beng berkata, Koan-koan, kau banyak akal tidak ku sangka putri kandungku sendiri yang mencelakai diriku. Kata bokkoan-koan. Jangan bicara yang menusuk telinga. Memang benar dalam arak aku sudah menaruh sukutsan, sukutsan milikku lebih ampuh dibandingkan dengan milik kakakku. Di dalam arak tadi masih ada satu obat lagi, yaitu obat penawar. Obat penawar itu akan menawarkan racun yang sudah diberikan kakakku, tahun depan kau tidak akan mati. Bila mau kau bisa hidup sampai 100 tahun lagi. Kata Kiai Lek Beng. Terima kasih sudah menjadikanku orang cacat, Untuk apa aku memiliki umur panjang? Jawab bokkoan-koan. Kiai Koko, jangan kau marah, aku hanya ingin kau menemaniku seumur hidup. Kata Kiai Lek Beng. Aku pernah mengatakan kepadamu, kali ini kau sudah menolong putriku, kau ingin aku melakukan apapun akan kulakukan, tapi mengapa harus menggunakan care seperti ini? Kata bokkoan-koan. Kata-kata seperti ini tidak hanya satu kali kau ucapkan. Kali ini aku sungguh-sungguh, koan-koan aku benar-benar menyesal aku sudah bersalah kepadamu. Bila kau mau memaafkanku, aku akan selalu bersamamu. Kata bokkoan-koan. Aku yang membuatmu hancur, bukankah kau sudah berniat akan meninggalkanku? Kata Kiai Lek Beng. Dulu aku bersalah kepadamu, juga telah salah bicara, bila kau mau memaafkanku, biarlah aku mulai dari awal lagi. Asal kau tidak meninggalkan aku, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Kata bokkoan-koan. Apakah itu kata-katamu yang sebenarnya? Ya pasti, koan-koan. Aku katakan sekali lagi, aku ingin bersamamu bukan karenakah sudah menolong putriku hingga harus membalas budi kepadamu. Tapi aku tetap tidak percaya padamu. Aku harus bagaimana supaya kau dapat percaya? Lebih baik, seperti dulu makan harus aku suapi, buang air besar dan air kecil harus aku yang urus, dengan begitu aku baru merasa bahwa kau benar-benar milikku seutuhnya. Apakah kau tidak akan merasa lelah? Memang akan terasa lelah, tapi aku bahagia karena hanya aku saja yang bisa menjagamu. Hatiku pun akan bahagia. Kyele'i yang tertawa kecut dan berkata, Aku sudah minum Sukutsan, sekarang aku sudah cacat, apakah kau masih merasa tidak tenang? Jawab bokkoan-koan. Aku masih tidak tenang, tenaga dalammu terlampau tinggi, Su. Kutsan milikku belum tentu bisa mengikatmu dan Sukutsan pun memiliki penawarnya, aku memilikinya begitu pula dengan ciciku. Apakah cicimu akan memberikan obat pemunahnya? Belum tentu, begitu dia ingin memperalatmu dia akan memberikan obat penawarnya, atau pada saat hatiku lemah aku pun bisa ditipu olehmu. Kata Kyelek Beng. Kalau begitu kau harus memukulku hingga setengah hidup dan setengah mati, apakah baru merasa tenang? Tidak perlu sampai begitu. Kye Koko, aku ingat kau pernah mengatakan demi diriku kau rela berkorban? Demi dirimu aku rela mengorbankan nyawa. Aku tidak mau nyawamu, asalkan ilmu silatmu musnah aku udah merasa tenang. Begitu bicara dengan tenang, tangan Kuan-Kuan sudah memegang pundak Kyelek Beng. Kyelek Beng berteriak. Kuan-Kuan, kau mau apa? Dengan lembut bok Kuan-Kuan menjawab. Kye Koko, kau tahan rasa sakit ini sebentar, dengan begitu kita tidak akan berpisah lagi. Dengan sekuat tenaga Kuan-Kuan mematahkan tulang pundak Kyelek Beng. Tenaga dalam Kyelek Beng sudah hilang karena sudah minum obat sukutsan, tidak bisa menentang serangan bok Kuan-Kuan. Segera Kyelek Beng pingsan, setelah cukup lama Kyelek Beng baru sadar. Begitu sadar sepasang tangannya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Bok Kuan-Kuan masih dengan lembut berkata, Aku sudah mengobatilu kamu, apakah masih sakit? Tanganku. Tanganku teriak Kyelek Beng. Kata Bok Kuan-Kuan. Kye Koko, maafkan aku karena aku tidak mau kau tinggalkan lagi, lengan terpaksa aku mematahkan tulang pundakmu, dengan begitu kau pun ikan menjadi tenang. Tulang pundaknya sudah patah, semua ilmu silatnya musnah, Kyelek Beng serasa mau pingsan lagi. Kata Bok Kuan-Kuan. Kye Koko, kau pernah mengatakan bahwa kau rela mengorbankan semuanya hingga nyawapun kau rela serahkan padaku, bukankah begitu? Kyelek Beng menarik nafas dan berkata, Benar, ini adalah karma yang harus aku terima. Sepertinya kau masih menyalahkanku, seumur hidup aku harus dengurusku, bukankah kau bisa dengan enak melewati sisa hidupmu? Bukankah itu lebih baik daripada harus berkelana di dunia persilatan, setiap hari mengalami hidup penuh bahaya? Kyelek Beng tidak bisa berkata apa-apa lagi dia hanya bisa tertawa masam dan berkata, Aku harap semua berjalan seperti yang kau inginkan, bunga jatuh beberapa kali mengikuti aliran sungai. Berpisah tapi bersatu lagi, sulit mengatakan yang mana dendam dan yang mana budi. Kyelek Beng dituntun oleh Bokkoan Koan, melangkah berjalan ke depan. Bokkoan Koan bersedia menuntun Kyelek Beng berjalan kemanapun. Kyelek Beng tidak berani bertanya juga tidak mau bertanya, hanya satu yang sangat dia mengerti, seluruh sisa hidupnya sudah diserahkan kepada Bokkoan Koan. Jala pedang mengacaukan orang seperti perangkap dunia jaring sutra berbelit-belit seperti serat benang cinta, tamat. Bandung 30 September 2005 Salam Sian Chin Jin